Halo, selamat datang di Dapur Yuli Hari ini saya mau berbagi menu dengan kalian yaitu Tumis jagung muda atau keputren dengan bakso Ini gampang banget, kalian harus coba di rumah Yuk, mari kita masak Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman Bagaimana cara membuat tumisan jagung muda Jagung muda, bagaimana cara tumisnya? Supaya dia jadi makanan yang enak dan desat Sebelum saya membagikannya sama teman-teman Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen resep ini Yang mau bertanya silahkan Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya Pencet loncengnya Supaya nanti kalau ada resep baru dari saya Kalian bisa akan langsung dapet notifikasinya di hp kalian Yuk, kita langsung ke resep bahan dan cara membuat tumis jagung muda Ini dia bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat tumisan jagung muda Tentunya yang pertama adalah jagung muda Ini sekitar 4-5 buah jagung muda yang ukurannya agak besar Terus saya potong serong-serong seperti ini Nah, lalu bahan yang lain Ini ada wortel 2 buah wortel Saya potong serong-serong Dan sebelumnya saya sudah rebus dulu selama sekitar 5 menit Supaya dia nanti pas ditumis itu Tidak terlalu lama ya Nah, ini juga saya pakai bakso Bakso sapi Sekitar 5-6 buah bakso sapi Saya potong bulat-bulat seperti ini Kalau kalian mau potongnya mode lain juga tidak apa-apa ya Terserah kalian aja Nah, bumbu yang saya pakai disini Ada sekitar 5 siung bawang merah 2 siung bawang putih 2 batang cabai merah Saya iris serong 2 buah cabai rawit Saya juga iris serong Kalau kalian tidak mau pakai tidak apa-apa Paprika hijau Sekitar 1 per 4 buah papikra hijau Saya potong seperti ini Lalu 2 buah daun bawang Saya potong serong 1 lembar daun salam Dan 1 ruas kepraikan lengkoas ya Nah, bumbu yang lainnya Ada saya campur disini semua Ini sekitar Saya sudah campur semua disini ya teman-teman Ini sekitar 1 sendok makan sauce tiram 2 sendok makan kecap manis Dan 1 sendok teh tomat Saus tomat ya Saya aduk disini Oke Nah Lalu bumbu yang lain tentu saja bumbu dasar ya Garam Bubuk totole atau kaldu jamur Kalau kalian mau pakai MSG boleh Dan merica atau lada hitam juga boleh Oke Yuk jangan lama kita langsung masak Let's go Minyak goreng Kedalam teflon atau wajian masak kalian Lalu yang pertama kali kita Masukkan adalah Bawang merah ya Bawang merahnya dulu Bawang merah Daun salam Lungkoas Dan cabai Nah Gunanya buat apa? Saya mau masukkan cabai duluan Sama bawang merah Supaya bau dari pedasnya cabai Atau gulungnya bawang itu Bernyatu bersama dengan cabainya ya Nah setelah diaduk Sampai baunya semua keluar harum Baru nanti kita masukkan bawang putihnya Ya Nah Nah setelah harum Bawang pedasnya keluar Kita masukkan bawang putih Nah kita aduk sebentar Kenapa bawang putihnya belakangan? Karena bawang putihnya gampang banget Kemerahan ya Atau kecoklatan Nah jadi kalau kita masukkan dulu Kemungkinan dia akan gosong ya Jadi kita masukkan belakangan Karena dia cukup sebentar aja diaduknya Lalu kita masukkan paprikanya Kita aduk Sampai bawang paprikanya juga keluar Nah Nah setelah paprikanya Kita aduk-aduk sebentar Kita masukkan jagung Kita masukkan jagungnya Jagung mudanya Jagung muda Kita masukkan semua Jangan ada yang terlewat Jangan ada yang terlewat Nah Kita aduk-aduk Sampai jagung mudanya agak layu ya Kita masukkan wortel dan bakso nya Aduk Wortel dan bakso nya Bersama jagungnya Lalu kita masukkan bumbunya ya Nah Bumbunya tadi yang terdiri dari sos tiram Kecap mamis dan Sos tomat Kita aduk dulu Sampai merata Warnanya langsung berubah ya Tuh Jadi kesaklatan Kesaklatan nya enak banget ya Nah lalu kita bersihkan wadahnya ini dengan sedikit air juga Kita kasih sedikit air Supaya jagungnya lebih lembut Mungkin sekitar 10-20 ml air Nah kita aduk Kita aduk rata ya Jangan lupa masukkan Garam sedikit Sedikit aja Karena tadi kita udah kasih sos tiram Takutnya keasinan Lalu merica Dan kaldu jamur Atau penyedak makanan boleh Mau MSG Boleh Terserah kalian aja Nah Kita aduk kembali Lalu kita cobain ya rasanya Nah Jangan lupa Kalau masak harus dicoba Oke Udah enak banget Cuman kurang asing Sedikit aja Oke Kita kasih lagi Garam sedikit lagi Oke Nah Sudah jadi Nah terakhir Biar meluka Setengah daun bawang ini Kita masukkan ke dalam Sini Setengahnya lagi Kita siapkan buat garnisnya ya Nah Kita aduk sebentar Lalu matikan Lalu matikan dan sedikan Nah kita sedikan Lalu Anisnya kita kasih Dauh bawangnya tadi ya Yang kita siapkan Yang kita siapkan separuh Buat jadi garnisnya Nah Tara Tumisan Jago muda Jago muda ala Dapur Huli Sudah jadi Kalian boleh coba di rumah Ini enak banget Karena Dia sudah ada Semua ingredients Yang kita butuhkan Untuk kebutuhan diisi kita Jadi ada basa sapi Yang merupakan Sumber protein Ada wortel Yang bagus banget buat mata Dan jagung juga Bagus banget ya Apalagi jagung muda Oke Untuk sedapnya Karten dari sauce tiram Kecap manis Juga ada paprika Harum banget Enak banget Pedas Tapi gak terlalu pedas Manis juga Tapi ada arusnya Oke Kalian boleh coba di rumah Dan rasakan sendiri Apa yang saya bilang Dan jangan lupa Subscribe Like dan share ya Juga kalau Kalian mau komen Mau nanya-nanya Soal resep ini juga boleh Nah Oke Demikian dulu Resep dari saya hari ini Sampai jumpa Di resep berikutnya Dadah